Sahabat Kompas.com, Kementerian Pertahanan Kanada menarik personil militernya yang berbasis di Ukraina. Staff diplomatik juga dipindahkan ke Liwif dan operasi kedutaan di Kyiv juga dihentikan sementara waktu. Pemindahan dilakukan karena situasi yang makin memanas antara Rusia dan Ukraina. Lokasi pemindahan pasukan Kanada juga dirahasiakan. Dilansir dari Reuters, Kanada telah menjalankan misi pelatihan dengan 200 personil di Ukraina Barat sejak 2015, di mana Angkatan Bersenjata Kanada telah melatih lebih dari 30 ribu tentara Ukraina. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengatakan misi itu akan diperpanjang 3 tahun dan akan menambah jumlah pelatih Kanada menjadi 400 orang di Ukraina. Sebelumnya, telah dilaporkan bahwa Rusia mengerahkan lebih dari 100 ribu tentaranya di dekat Ukraina. Negara-negara Barat khawatir Mokswa dapat menyerang kapan saja. Namun, Mokswa membantah merencanakan serangan ke Ukraina dan balik menuduh Barat istriya. Sedangkan, Amerika Serikat dan beberapa negara sekutunya telah mengurangi atau mengevakuasi staf kedutaan dan mendesak warganya untuk segera meninggalkan Ukraina. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!